Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya lantas apa konsekuensi bila proses penunjukan penjabat kepala daerah mengabaikan perintah makamah konstitusi? Betulkah ada legitimasi yang terkikis dari penjabat yang akan menjalankan masa tugas selama 2 tahun bahkan lebih? Kita akan mengulasnya bersama dengan mantan Dirjen Odda Kemendagri Johar Mansyah Johan dan juga ada pengawat politik Adi Praitno. Akan bergabung bersama kami nanti ada Ketua Dewan Pengurus Apeksi BIMA Arya. Saya akan sahabat dulu Pak Johan, Mas Adi selamat malam. Ya selamat malam. Selamat malam Egan. Salam sehat Pak Johan dan juga Mas Adi. Saya ke Pak Johan dulu Pak Johan. Anda kaget tidak bahwa penunjukan penjabat ini yang akhirnya dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri ini akhirnya mengabaikan putusan MK? Ya saya sebetulnya tidak terlalu kaget juga karena Kemendagri kan sudah lama diingatkan. Agar menyiapkan peraturan pelaksanaan yang lebih kuat ya. Karena yang ada selama ini kan hanya Permendagri lalu ada PP yang lama berdasarkan Undang-Undang 32-2004. Itu tidak cukup memadai untuk bisa mendapatkan seorang penjabat kepala daerah yang akan memimpin penyelenggaran pemerintah daerah dalam waktu yang cukup lama. Dan juga ada hajatan besar yang namanya Pileg, Pilpres, Pilkara Sarantan Nasional. Ya mungkin saja itu ada pengaruh-pengaruh intervensi kekuasaan dan politik di sana. Jadi begitu Mas Adi kan saya tidak terlalu kaget karena sudah lama diingatkan tapi tidak ada action dari Kemendagri kan? Kemendagri slow-slow saja. Dan kemudian terakhir ada putusan MK malah yang bilang dengan pertimbangan agar mempertimbangkan dengan dan memperhatikan. Jadi itu alasan Pak Mendagri kan tadi bilang begitu, kan cuma pertimbangan. Tidak ada di dalam amar putusan. Tapi walaupun begitu menurut saya pertimbangan MK itu secara moral mesti diindahkan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan. Karena itu adalah pertimbangan yang baik. Pertimbangannya bukan pertimbangan yang tidak baik. Pertimbangan baik supaya mekanismenya disiapkan agar lebih transparan, demokratis, akuntabel. Nah itu kan hal yang baik. Jadi Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian sendiri mengklaim bahwa proses penunjukannya ini sudah demokratis. Memang prosesnya itu seperti apa sih kalau memang masih menggunakan aturan yang lama? Pengalaman Anda ketika masih di Kemendagri? Aturan lama itu kan untuk PJ Gugnur, tiga nama digodok oleh Kemendagri. Kemendagri saja ya. Tidak melibatkan siapapun. Lalu kemudian diusulkan kepada Presiden. Presiden menentukan satu nama yang menurut pikiran Presiden itu yang terbaik. Nah Mendagri bisa endorse lah. Ini yang nomor satu, Pak, yang terbaik. Misalnya seperti itu, maka langsung dikepreskan oleh Presiden. Nah itu secara pola lama kan? Saya kira itu tidak cukup memadai. Karena kita sekarang publik atau masyarakat menghendaki ada keterbukaan, transparan. Sehingga dengan mendiketahui apa betul-betul orang itu dipilih dengan kualifikasi yang baik ya, yang dikaida demokrasi dalam sistem demokrasi, dalam birokrasi. Jadi demokrasi itu juga bisa di dalam sistem birokrasi. Menunjuk saja tidak ada proses check and balance begitu tergantung bahwa subjektivitas dari Mendagri? Bisa dibilang begitu? Ya tentu saja subjektivitas eksekutif Mendagri, Presiden ya. Nah padahal kan mereka akan bekerja di daerah yang nanti akan melibatkan berbagai macam unsur. Di daerah ada DPRD, ada ORMAS, ada berbagai macam masyarakat, ada partai politik. Jadi sangat-sangat luas sekali cakitannya menyenangkan pemerintahan daerah itu. Baik, saya kemasah di Mas Adi. Kalau melihat proses penunjukan yang seperti ini, yang diminta MK harusnya ada tunjuk teknis begitu tapi kemudian tidak ada, dampaknya akan seperti apa nantinya? Ya saya kira ini akan menjadi Presiden buruk di mana putusan MK itu justru tidak dijalankan oleh aparatus sipil negara atau tidak dilanjutkan oleh para penggiat pejabat di negara. Ini kan tentu akan menjadi suatu hal yang menjadi cacat yang akan ditandai oleh Republik ini di mana kita tahu bahwa MK adalah satu institusi yang dia juga merepresentasikan negara secara hukum. Jadi besok-besok akan banyak Presiden-Presiden yang seperti ini di mana keputusan MK tidak akan diindahkan. Saya membayangkan misalnya kalau ada bukatan terkait misalnya ambang batas Presiden 20% itu dikabulkan, tiba-tiba tidak dilanjutkan, itu kan kacau. Ini untuk apa jadinya kita melakukan judicial review, melawan sesuatu hal yang dianggap diskriminatif, tapi pada level praktiknya kemudian tidak dikabulkan. Itu yang penting sih sebenarnya Eka. Yang kedua, mestinya pemerintah dalam hal ini ke Mendagri sejak awal harus mengantisipasi bahwa penjabat ini kan sebenarnya menyalahi rezim pemilihan pilkada secara langsung. Ini soal mandat politik yang selama ini sejak 2005 sampai sekarang di mana Gubernur, Bupati, dan Wali Kota itu dipilih secara langsung, partisipatif, rakyat hadir ke TPS. Nah, mestinya sekalipun ini ditunjuk oleh Kemendagri, ada proses-proses demokrasi transparan dan amkuntabel yang diperintahkan oleh MK itu dilakukan. Contohnya apa? Minimal ada fit and proper test, ada tim seleksi yang melibatkan kelompok-kelompok profesional, akademisi, rektor. Kenapa fit and proper test juga perlu? Ya tentu kita ingin tahu kapasitas dan kompetensi mereka. Termasuk misalnya, biarkan publik selama sebulan, dua bulan memberikan catatan penting terkait dengan penjabat yang kemudian akan ditunjuk nantinya. Kita kan tidak pernah tahu prosesnya secara langsung. Dalam demokrasi esensinya adalah partisipasi, usulan dari publik, persoalan nanti apa yang dieksekusi, itu adalah hak prerogatif pemerintah. Kan kita tahu misalnya, kalau calon anggota dewan, calon gubernur, bupati, dan wali kota, ketika mendaftarkan ke KPU, semuanya di-tracking tentang kekayaannya, tentang rekam jejanya, dan diberikan waktu tiga sampai empat hari kepada publik untuk memberikan penilaian. Apakah orang-orang yang akan bertanding ini memang dia visible, layak untuk dipilih, dan tidak. Dalam konteks ini, seperti ini, kementerian dalam negeri itu sensitif, harus memenuhi suasana batin kebangsaan kita. Setelah proses demokrasi kita sudah tidak langsung, prosesnya pun juga tidak melibatkan rakyat. Jadi wajar kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan, ini justru akan menjadi bancakan politik. Berbagai banyak kepentingan, tentu untuk menyusun batu batak kekuatan, menuju Pilpres 2024 yang akan datang. Ini yang kemudian sangat rentan. Akan banyak gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi ke depan, karena pemerintah tidak mengindahkan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas Hadi, kita tanya tanggapan hal ini dengan Ketua Dewan Pengurus APEXI, ada Kang Bima hari yang sudah bergabung. Kang Bima, selamat malam. Selamat malam, iya kan. Kang Bima akan ada bancakan politik dengan proses pemulihan penjabat kepala daerah yang dilakukan seperti ini, tanggapan Anda? Gini, memang kita harus pahami bahwa ini adalah kondisi yang tidak terhindar sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pihak ada serentak. Itu poin pertama. Tetapi bagaimanapun, ini tidak bisa dipandang hanya sebagai mengisi posisi administratif saja. Karena ada kebutuhan kapasitas kepemimpinan yang harus dipenuhi di sini. Nah, karena itu, saya kira yang paling utama adalah bagaimana kita pastikan proses seleksi ini bisa memunculkan sosok-sosok yang bisa memenuhi harapan terkait kapasitas itu. Seleksi ini harus lebih melibatkan daerah. Seleksi ini harus bisa memunculkan sosok-sosok yang tidak saja rawan, titipan. Itu poin pertama. Jadi, seleksi lebih transparan, lebih melibatkan daerah. Yang kedua, saya kira penting juga untuk melakukan proses pengawasan. Jadi, pengawasan untuk memastikan bahwa penjabat ini perform. Bisa di-evaluasi secara periodik. Ya, bisa juga dengan melibatkan DPRD, misalnya, ataupun komponen daerah lainnya. Ya, saya kira dua poin itu yang harus kita kritisi. Proses seleksi, briteria penjabat, dan kemudian pengawasan. Baik, Kang Bima, tapi APEC sendiri dimintai pertimbangan tidak dalam penunjukan lima penjabat kepala daerah ini, dan kemudian nantinya akan ada bupati dan wali kota ke depannya. Kami sudah menyampaikan pokok-pokok pemikiran kami kepada kementerian terkait. Kemarin juga ada forum yang membicarakan khusus seperti ini. Kami sudah menghimpun masukan dari teman-teman kepala daerah, dari 98 wali kota, dari 6 kepengurusan di wilayah. Kita mengusulkan agar penjabat ini lebih memprioritaskan dari ASN senior, dalam hal ini sekda. Jadi, teman-teman wali kota ingin agar sekda betul-betul dihitung dan direkomendasikan. Ketimbang sosok-sosok lain yang belum tentu memahami peta lokal dan belum tentu memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan-dukungan politik di daerah. Baik. Kang Bima, saya ingin konfirmasi apakah memang betul ada lobby-lobby politik yang mungkin dilakukan oleh level tertentu begitu seperti pertama untuk kemudian bisa menjadi penjabat kepala daerah ini? Ya, saya sendiri tidak mengalami dan tidak tahu persis ya. Tetapi yang saya dengar kemungkinan seperti itu ada. Ya, kemarin dalam waktu dalam forum diskusi Pak Menteri Cahyo akui itu Kang Emil Pak Gubernur Jawa Barat juga akui itu terjadi. Ya, saya kira wajar saja apabila ada komunikasi. Tetapi tidak wajar ketika pertimbangan politik pertimbangan kepentingan kelompok tertentu menjadi dominan. Ketimbang keberlanjutan program pemerintahan di daerah. Baik, saya kembali kepada Pak Johan. Pak Johan, lobby-lobby seperti itu memang ada bentuknya seperti apa? Dan apakah memang lebih berat terkait dengan politik? Ya, saya kira dalam praktek ya karena kita tidak membuka sistem seleksi seperti yang diarankan atau yang diminta diperhatikan oleh MK dan bahkan juga Bapak Presiden kalau saya tidak salah Bapak Presiden Jokowi pernah bilang agar diseleksi dengan baik ya itu kalimatnya. Jadi setiap dengan baik itu dalam pandangan kami yang termasuk Mas Adi tadi sudah singgung itu dengan membentuk panitia seleksi sehingga dengan demikian ada kompetisi dari para ASN itu terbuka siapa yang memiliki syarat JPT Madya misalnya untuk pejabat bunur nah itu terbuka lalu kemudian diumumkan dan ada keterlibatan publik ya sehingga dengan demikian itu lebih menunjukkan transparansi dan ada kompetisi disitu kan secara demokrasi dalam konteks penunjukan ini masih sesuai lah dengan makna yang diharapkan oleh MK berbasiskan pasal 18 N46 1945 itu Gubernur Perti Wali Kota dibeli secara demokratis nah jadi saran saya begini kalau boleh saya sampaikan yang sekarang ini kan baru 5 pejabat gubernur yang masih tersisa semuanya itu 271 jadi masih ada sekitar 266 ya Bang Iken ya jadi oleh karena itu maka ke depan yang untuk 266 kayak ya sisanya ini sebaiknya ya dibuatkan model seleksi dan malah juga saya menyarankan ada model dikelat orientasi ke pemimpinan jadi gak langsung ujur-ujur ke lapangan ya kita lihat sekarang misalnya ada yang cuma stafali di Kementora ada yang cuma deputi di BNPP saya meragukan kapasitas mereka dalam mengurus penyelenggaran pemerintahan daerah yang kompleks mulai dari orang dalam kandungan sampai orang mati meninggal ya termasuk di jen pertambang dan sebagainya itu nah jadi ini mungkin lebih baik begitu sisanya ikutilah model seleksi seperti yang dianjurkan oleh Bapak Presiden lakukan seleksi dengan baik terbuka kepada publik melibatkan publik jangan hanya di lingkungan satu kementerian atau melibatkan ada kelembagaan kementerian yang lain dan tertutup publik tidak tahu apa-apa kita kaget nih ada orang-orang itu memimpin atau ditunjuk menjadi PJ jadi penunjukan itu bisa nanti menimbulkan bugan-dugaan spekulasi yang tidak 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 sehat atau tidak tidak baik bagi pemerintah baik saya ke Mas Adi Mas Adi terakhir bagaimana kemudian publik bisa melakukan fungsi pengawasannya apabila kemudian penjabat daerah kemudian yang berada di wilayah ini bisa dikatakan ataupun mungkin diragukan begitu kualifikasinya dan bahkan mungkin ada kaitannya dengan bancakan politik yang Anda katakan tadi ya sulit untuk melakukan pengawasan karena penjabat ini kan otomatik ditunjuk tanpa ada proses civic engagement apa-apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi tentang transparansi tentang akuntabilitas itu kan mengharuskan aturan turunan yang mestinya menjadi petunjuk teknis dalam sejauh mana misalnya penjabat ini memiliki kapasitas dan kompetensi termasuk kewenang mereka dalam memimpin kepala daerah itu yang saya sebut tadi berbahaya kalau tidak ada peraturan-peraturan yang kemudian menjelaskan ini ke bawah karena cukup potensial penjabat ini menjadi alat mesin pemenangan politik tertentu di Pilpres karena penjabat tidak diikat oleh apapun inilah yang saya kira menjadi ruang gelap yang mestinya ditrobos cukup sudah misalnya sejumlah penjabat yang ditunjuk hari ini tapi untuk penjabat-penjabat yang lain yang masih belum diputuskan perlu diadakan fit and proper test minimal ada tim seleksi yang kemudian memberikan informasi kepada publik soal ada satu, dua, atau tiga nominator yang kemudian layak untuk menjadi penjabat yang sebenarnya disodorkan oleh pemerintah tidak ujuk-ujuk memilih kemudian ditampilkan tapi kita tidak pernah tahu track record mereka ini kan sebenarnya untuk memberikan kepuasan kepada publik bahwa rezim demokrasi kita yang pemilihan langsung ini janganlah misalnya dinodai oleh proses-proses yang justru ini akan merusak kualitas demokrasi kita baik terakhir ke Kang Bima Kang Bima bagaimana kemudian saran dari APEXI bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa penjabat ini betul-betul berkualitas ya itu yang tadi saya sampaikan dua poin utama proses seleksi terkait di dalamnya adalah aturan yang menjadi kriteria penjabat apakah disitu diberi koridor tidak boleh mencalonkan kemudian hal-hal lain yang lebih rinci yang kedua adalah pengawasan yang dilakukan ketika menjabat saya melihat ada potensi deadlock ada potensi kebutuhan politik karena legitimasi rendah berhadapan dengan resistensi yang tinggi bisa seperti itu nah karena itu harus ada unsur ketiga sebagai penengah ketika terjadi kebutuhan politik di wilayah antara penjabat dan aktor politik lokal seperti teman-teman di DPRD jadi harus ada hak veto katakan begitu entah dari kementerian atau dari provinsi jadi harus ada antisipasi dalam bentuk aturan yang lebih rinci apabila terjadi kebutuhan politik di daerah yang disebabkan hubungan yang kurang harmonis antara penjabat dengan DPRD baik kita tunggu aturan tersebut semoga kemudian bisa merinci betul dan memastikan bahwa penjabat yang dipilih betul-betul berkualitas terima kasih kamu gimana terima kasih Mas Hadi terima kasih Pak Johan telah bergabung bersama kami di Prime Time News selamat malam